Tim Resmo Polrestabes Semarang menangkap 8 dari 11 pelaku penyerangan pengunjung karaoke di Ruko Dargo. Penyerangan di picu adanya saling bertatapan mata yang berakibat 5 korban mengalami luka senjata tajam. Berdasar bukti rekaman kamera pemantau atau CCTV dan keterangan saksi, Tim Resmo Polrestabes Semarang berhasil menangkap 8 dari 11 pelaku penyerangan dan penganiayaan pengunjung karaoke di Ruko Dargo, Semarang. Kedelapan pelaku semuanya merupakan remaja warga Kampung Tambak Lorok, Semarang Utara, Kota Semarang. Mereka adalah DT 17 tahun, ER 18 tahun, DN 18 tahun, ND 19 tahun, DK 19 tahun, WS 28 tahun, IL 18 tahun, dan NF 19 tahun. Penangkapan para pelaku penyerangan berdasarkan alat bukti rekaman CCTV serta keterangan saksi. Dari delapan remaja yang berhasil diamankan, tiga di antaranya melakukan pelaku pembacokan. Sementara tiga pelaku lain masih dalam pencarian petugas. Dalam penyerangan tersebut, lima orang mengalami luka bacok, dua di antaranya dirujuk ke RSUP Dr. Karyadi Semarang. Hasil penyelidikan Satreskrim Polres Sabus Semarang berdasarkan keterangan saksi, kemudian berdasarkan bukti-bukti digital yang diperoleh dari hasil olah TKP, itu pelakunya sebanyak 11 orang, atau jumlah kelompok dari anak-anak ini adalah 11 orang, kelompok remaja ini maksud kami. Delapan sudah ditangkap, kemudian tiga masih dalam daftar pencarian orang. Menurut salah seorang pelaku, aksi penyerangan dipicu oleh salah satu pelaku yang tersinggung usai dipelototi oleh korban. Kemudian pelaku memanggil sembilan temannya yang datang dengan membawa senjata tajam hingga terjadi penyerangan. Dari tangan para pelaku, petugas juga mengamankan dua senjata tajam. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun enam bulan penjara. Dari Semarang, Chris Tadi, Ainews, melaporkan.